Saya Putri dan Ibu Mariana, Ibu Nafalenta, memohon maaf kepada seluruh karyawan Alphamart secara khusus kepada Rasul Mbak Amel. Seorang wanita yang mencuri coklat di Alphamart, kawasan Sampora, Tanggerak, mengaku tidak sadar memasukkan barang ke dalam tasnya. Menurut keterangan pengacara, wanita tersebut meninggalkan Alphamart tanpa membayarnya karena sedang tidak fokus. Pengakuan ini disampaikan Amir selaku tim kuasa hukum keluarga terduga pencuri coklat bernama Mariana. Amir menjelaskan bahwa Mariana secara tidak sadar mengambil barang dari Alphamart. Ia berdali pada saat itu Mariana sedang banyak pikiran hingga akhirnya meninggalkan toko tanpa membayar barang yang diambil. Saat hendak masuk ke dalam mobil, Mariana didatangi karyawan Alphamart yang tengah merekam video. Dikutip dari Kompas.com, Mariana diminta membayar barang yang diambilnya terlebih dahulu. Permasalahan itu sudah diselesaikan secara baik-baik dan Mariana kemudian pulang. Masalah baru muncul ketika video rekaman karyawan Alphamart tersebut viral di media sosial. Mariana pun kaget dan mendatangi Alphamart Sampora untuk meminta klarifikasi dari pihak Alphamart siapa yang telah menyebarkan video. Mariana mengaku ia sangat dirugikan atas viralnya video tersebut. Setelah bertemu, pihak Mariana pun meminta karyawan Alphamart untuk menyampaikan kepada manajemen bahwa kasus itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Amir menegaskan bahwa tidak ada unsur intimidasi yang terjadi saat itu. Karena saat klarifikasi, penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan. Amir juga mengklaim bahwa Mariana sudah meminta maaf terlebih dahulu kepada karyawan Alphamart tersebut. Meski persoalan ini sempat dilaporkan ke polisi, kedua pihak kini sepakat untuk berdamai. Pihak pelapor dari Alphamart sudah bersedia untuk mencabut laporannya dan tidak melanjutkan kasus ke jalur hukum.